Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tersintai pemirsa kali ini masuk ke lanjutan video yang sebelumnya yang part satu yang udah saya upload di channel Andi Sulawibowo kemudian ini adalah part 2 dan kita akan membahas gimana cara untuk membuat format rekapan dari nilai-nilai ujian dari siswa yang terdaftar yang terdaftar di dalam sit satu ya pemirsa jadi kita pertama membuat data siswa dan mata pelajaran kemudian yang lain-lain seperti yang saya udah tunjukin di video part pertama kemudian yang di sit kedua itu kita bikin sesuatu juga saya lupa ya kemarin apa ya pokoknya pemirsa bisa cek di video sebelumnya atau di video ini juga ada kok saya tunjukin meskipun hanya beberapa detik kemudian di sit ketiga ini kita akan membuat form format rekapan atau form rekapan kita ketik apa yang kita butuhkan misalnya kelas berapa wali kelasnya namanya siapa ini wali kelasnya namanya saya ganti-ganti pemirsa ini nama yang ada di pikiran saya aja yang melintas dalam pikiran saya aja kemudian kita ketik nama-nama nama-nama mata pelajarannya biasanya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kemudian seni budaya pendidikan agama bahasa bahasa daerah ya saya pakai bahasa Jawa aja terus ada bahasa Inggris juga kemudian lain-lain bisa bisa tonton sampai habis di video ini kemudian nanti di part keempat kita akan membahas yang lain lagi intinya saya cuma nunjukin gimana caranya menggunakan Microsoft Excel mungkin untuk pemirsa yang udah export ya bagus gitu untuk pemirsa yang belum export di bidang Excel mungkin bisa jadikan video ini sebagai referensi jangan lupa tonton video ini sampai habis terus klik subscribe like dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa selamat menonton 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 telurnya pas sudah jadi semua kemudian juga saya kembali lagi di sheet ketiga ya Pemirsa Beimirsa di sheet ketiga ini inilah hasilnya hasil di sheet ketiga setelah jadi dirapikan kemudian saya kasih warna hasilnya jadi seperti ini nah setelah menyelesaikan di sheet ketiga untuk format rekapan kemudian kita masuk ke sheet empat pemirsa bisa klik yang ada bintang-bintang itu nanti bakal keluar sheet empat seperti yang saya tunjukin tadi dan kita ketik apa yang kita butuhkan misalnya nama peserta didik nomor induk, nama sekolah, alamat sekolah kelas semester, tahun ajaran berapa terus nomor urut, mata pelajaran dan lain-lain kita ketik sampai selesai setelah itu setelah itu kita bakal ke yang lain lagi pemirsa selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati layout ada kolom-kolom untuk catatan tentang pengembangan diri kemudian catatan dan kolom tanda tangan dan pemirsa semoga bermanfaat video ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya semoga pemirsa sabar mengetiknya pelan-pelan dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb see you and bye-bye sampai jumpa lagi di part ketiga selamat menikmati